Halo nama saya Natalia dengan nomor Hindu 20705090 Prodisastra Inggris Angkatan 2021 Universitas Sumatera Utara Sebelum menjelaskan cara lanjut, saya akan menunjukkan video ini Silahkan disimak teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Video itu berkaitan dengan tema yang saya buat yaitu kerukunan Kerukunan adalah sikap saling melakui, menghargai toleransi yang tinggi dalam masyarakat sehingga dapat hidup berdampingan Dan kerukunan hidup beragama itu apa sih? Kondisi bagi semua golongan agama untuk bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya Dan apa sih kerukunan itu menurut pandangan agama buddha? Agama buddha sendiri memiliki enam dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati dan saling menolong Untuk membina dan memumpuk sikap hidup berukun kepada agama-agama lain Keenam dharma itu adalah Satu, memancarkan cinta kasih atau metah dalam perbuatan kita sehari-hari Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud Dua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik dan tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan Tiga, selalu mengarahkan pikiran kepada kebajikan Sama sekali tidak ingin orang lain celakah Empat, menerima buah karma yang baik Kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial Lima, melaksanakan moral atau silah Enam, mempunyai pandangan yang sama Yang merupakan sifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan Nah, di video yang saya tunjukkan tadi merupakan kegiatan yang dilakukan di vihara yang saya rekam langsung Jika disimak, ada beberapa orang yang membantu membersihkan lingkungan sekitar vihara Kegiatan ibadah pun dilakukan dengan saat tertib dan tidak ada keributan Saat hari cengbing atau hari ziarah Walaupun sangat ramai Orang-orang tidak berdesakan Tetapi tetap tertib Dan banyak orang yang bertemu dengan saudara jauh saling mengobrol Mempererat ikatan pertemanan, kekerabatan, dan kekeluargaan Sekian yang bisa saya jelaskan Akhir kata, saya harap untuk yang menonton video ini mengerti betapa pentingnya kerukunan untuk lingkungan sekitar Terutama di kalangan masyarakat Dan untuk tetap menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat beragama Terima kasih dari saya